Warga kecamatan Batang Masumai memblokir jalan Bangko Nalo Tantan. Aksi ini dilakukan menuntut pemerintah agar memperbaiki jalan mereka. Sementara itu, para kepala desa Batang Masumai mendatangi DPRD Merangin meminta memperbaiki jalan tersebut. Musim hujan yang melanda Kabupaten Merangin membuat beberapa titik jalan di Kabupaten Merangin mengalami rusak parah. Salah satunya jalan Poros Bangko Nalo Tantan, di mana di ruas jalan tersebut tepatnya di kecamatan Batang Masumai mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi ini membuat warga setempat melakukan aksi pemblokiran jalan pada selasa pagi hingga selasa siang. Membuat akses jalan tersebut sempat lumpuh total, sementara itu para kepala desa Sebatang Masumai pada waktu yang sama langsung mendatangi DPRD Merangin. Dan melakukan rapat bersama DPRD Merangin dan pemerintah Merangin untuk mencari solusi agar warga tidak memblokir jalan lagi. Serta untuk segera dilakukan perbaikan jalan di kecamatan Batang Masumai. Berdasarkan rapat dengan KADES dan permintaan warga yang memblokir jalan, pemerintah Merangin telah berjanji pada Rabu langsung menurunkan alat berat ke lokasi untuk memperbaiki titik-titik jalan yang mengalami rusak parah. Setelah mendapatkan hasil dari pertemuan antara kepala desa, DPRD dan pemerintah Merangin, warga langsung membuka blokir jalan. Kami dari Dinas PU akan membeli kebijakan, besok kami turunkan alat ke Batang Masumai untuk penunggulang-pununggulang sementara. Kita akan sampai ke lapangan, panjang jalan itu 13 km, kerusakan yang terjadi 21 titik. 21 titik ini akan kita lakukan penimbunan. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.